Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuat status whatsapp dari foto dan juga musik yang ditambahkan teks di dalamnya Oke, seperti ini untuk tampilannya Oke, dan untuk membuat videonya ini kita tidak perlu menggunakan aplikasi apapun dan kita akan menggunakan browser internet jadi akan membuat videonya secara online ya kita buka browser internet yang ada di hp lalu buka untuk situs canva.com kalian bisa mengklik untuk situsnya pada link yang ada di deskripsi video saya kemudian sebelum berlanjut disini kita diharuskan terlebih dahulu untuk login atau masuk menggunakan akun google yang ada di hp kita pilih masuk lalu lanjutkan dengan google berikutnya pilih akun google yang ada di hp nah setelah berhasil masuk kemudian kita pilih di bagian atas ini video ini dia video berikutnya pilih video seluler nah disini berikutnya akan kita temukan banyak sekali template video yang bisa kita pilih wow keren-keren ya tetapi karena disini kita akan membuat foto dan juga audio yang disatukan disini kita pilih buat desain kosong oke tampilannya seperti ini masih template kemudian kita sweep atau kita usap ke bawah nah seperti ini ya dan ini project yang akan kita buat berikutnya disini kita klik untuk background hitam ini lalu klik sekali lagi kemudian kita ganti untuk backgroundnya ini menggunakan foto kita pilih ganti nah disini ada beberapa foto yang sudah saya unggah ya dan kalau kalian belum pernah mengupload foto maka disini kita pilih saja unggah file kemudian pilih dari perangkat lalu pilih file kemudian kita pilih semua foto yang akan dijadikan status whatsapp dan untuk memasukkan dalam jumlah banyak tinggal kita tekan dan tahan kemudian kita tandai satu persatu foto mana saja yang akan di upload jika sudah kemudian pilih tunggu hingga proses upload berhasil nah sekarang satu persatu untuk fotonya sudah muncul disini ya kemudian jika proses upload sudah selesai sekarang kita pilih salah satu foto yang akan dijadikan background nah seperti ini kemudian untuk durasinya bisa kita atur tentunya untuk durasi ini kita sesuaikan dengan durasi yang ada di status whatsapp biasanya status whatsapp itu 30 detik ya maka jika kita memasukkan 5 foto tentunya untuk durasinya ini 6 menit ya dan kebalikannya kalau misal kita memasukkan 6 foto maka durasinya 5 detik jadi 5 x 6 30 detik disini untuk foto saya biarkan saja 5 detik ya kemudian kita scroll ke kiri dan disini ada efek dan juga filter yang bisa kita gunakan saya lewati saja dan saya akan menggunakan animasikan nah disini animasinya bisa kita pilih lalu disini ada berbagai macam animasi balok lewat lalu tarik nafas namun sayangnya disini kita tidak bisa melihat untuk perhatian jauhnya ya saya pilih saja tarik nafas kemudian jika sudah kita masukkan lagi untuk foto yang lainnya disini kita klik saja icon plus berikutnya klik lagi untuk gambar hitamnya lalu pilih lagi ganti nah sekarang kita masukkan untuk foto berikutnya ya durasinya pun sama kita atur tergantung dari kemauan kita ya dan lakukan seperti itu hingga beberapa foto berhasil kita masukkan kemudian untuk menambahkan audio tinggal kita klik icon plus yang ada disini berikutnya pilih unggah lalu kita unggah untuk file audionya pilih lagi unggah file lalu pilih perangkat kemudian pilih lagi file kemudian sekarang cari untuk file audio yang ada di hp kalian ya saya pilih yang ini kemudian tunggu hingga proses uploadnya selesai oke jika sudah kemudian kita pilih untuk file audionya dan sekarang untuk file audionya sudah masuk kita tarik ke sebelah kiri ke awal dari foto kita ya oke seperti ini kemudian kita lihat untuk perhatian jauhnya mantep sekali kemudian kalau kalian ingin menambahkan teks atau tulisan pada fotonya tinggal kita klik saja icon plus lalu pilih teks kemudian di bagian bawah ini ada banyak sekali template judul atau tulisan yang bisa kita buat ya yang lainnya ada yang berbayar dan juga ada yang gratis ya kita pilih saja salah satu misalnya kemudian untuk merubah tulisan tinggal kita klik saja di tengah-tengah pada tulisannya ini lalu pilih sunting dan sekarang kita masukkan kata-katanya oke saya buat tulisan seperti ini kemudian kita tarik untuk menyesuaikan tulisannya tulisannya nah seperti ini kemudian untuk posisinya bisa kita ubah saya geser misalnya ke atas dan untuk tulisan bawahnya ini bisa kita edit juga ya nah ini tulisan kecilnya bisa kita ganti oke sudah jadi teman-teman kemudian untuk menyimpannya ke galeri tinggal kita klik saja icon plus yang ada di atas lalu pilih undo kemudian pilih lagi undo oke tunggu hingga selesai oke proses download sudah berhasil dan sekarang untuk videonya ini sudah bisa kita jadikan untuk story whatsapp oke ini dia sekarang saya jadikan story whatsapp dan seperti inilah untuk hasilnya oke mantap sekali teman-teman dan mungkin ini saja untuk video pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati